dan ini dia tulisan lombok yang kalian cari-cari berani cak, para layang insya Allah berani, bismillah kuat ya? kuat, para layangnya sudah kuat gede, saya lompok 4 kilo cak, reduk, cak reduk, tapi apa-apa mau mas, mau dimanufkan, jangan gak usah halo semuanya, ini adalah video hari pertama saya di Mandalika dalam acara CBR Track Day 2023 yang diadakan Astra Honda Motor jadi saya mendapat undangan dari AHM untuk mengikuti acara ini mewakili vlogger dari Jawa Tengah jadi saya dari Jawa Tengah berangkat sendiri, dari stasiun Solo Balapan, menuju ke stasiun Surabaya-Gubeng perjalanan kurang lebih selama 4 jam kemudian dilanjutkan terbang melalui Bandara Internasional Juhanda Surabaya langsung menuju ke Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat saya mau cerita sedikit ya jadi ini adalah pengalaman pertama saya naik pesawat jujur saya grogi saya terdek nervous ketika take off itu rasanya itu nyawa seperti mau dicabut jujur ya jadi ser 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 jadi di atas itu saya pusing gemeteran saya berdoa terus dan tangan saya keringetan itulah yang terjadi karena memang ini pertama kalinya saya naik pesawat tapi Alhamdulillah selama kurang lebih 50 menit akhirnya saya mendarat di Bandara Internasional Lombok dan disini nanti kita akan bertemu dengan vlogger-vlogger dari Jabodetabek dan juga dari Bali ada Cak Iwan Banaran ada Bang Jody Motovlog ada Harald Arkan ada Raka ada Jakarta Road ada Revdi ada Dandi Malik dan ada Bli Putu dari Bali akhirnya saya sampai di Lombok juga ini dia tulisannya yang kalian cari wih Lombok warna merah walaupun tadi pesawat pusing ya saya karena baru pertama kali naik pesawat jadi pusing banget nyawanya itu kayak mau dicabut ser 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 dan ini dia tulisan Lombok yang kalian cari-cari wih walaupun pusing agak mual-mual saat naik pesawat pertama kali tapi Alhamdulillah sudah sampai selamat nanti kita tinggal tunggu rombongan dari Jakarta vlogger-vlogger yang sudah besar internet saya disini dikepung oleh vlogger-vlogger nasional tapi gak ada masalah oke sekarang setelah rombongan Jakarta datang tak punya ke bukit lancing lancing untuk para layang ya para layang oh para grading betul tapi saya gak tau ikut gak karena saya pusing habis saya pesawat oke kita ketemu di sana ini sama bro putu dari bali tempat ya mantap dari bandara kita langsung diajak ke bukit lancing atau sky lancing di daerah lombok juga jadi kita naik bukit dan kemudian main para layang bagi yang berani pemandangan disini luar biasa jadi kita melihat pemandangan dari atas bukit view-nya pantai laut anginnya sembribit adem jadi sangat luar biasa kita diajak ke sini kemudian bagi yang berani bisa naik para grading atau para layang berani cak para layang insyaallah berani bismillah kuat ya kuat para layangnya serang kuat di neyo gede ini selalu ke 4 km mantap aman lah ada cai wb disana disini saya ada di bukit lancing yang tadi saya omongkan yang dibawa tadi ternyata bukan tadi itu cuma buat makan-makan dan juga pindah mobil karena tidak semua mobil bisa naik ini dia pemandangan dari atas seperti ini tuh pegunungan pegunungan bukit-bukit curang banget dalam banget disana cai wb habis turun dari naik para layang kita tanya bagaimana rasanya pie cak sehat cak dedek mas mau dimanufrin jangan datang apa ini dia lokasinya sky lancing di Lombok pemandangannya bagus sekali itu perbukitan perbukitan itu juga sama bawahnya itu laut alias pantai ini ada apa namanya gubuk-gubuk seperti ini ada gubuk-gubuk ada bule sampai sana tuh terus disana laut semua tuan bisa lihat tadi banyak yang mabuk ya karena emang tuh mbak Siska tapi banyak yang mual-mual karena tidak terbiasa apalagi tadi habis makan ini mandangannya yang biasa enak cak enak mantap jika tebas hati perutnya cak setelah dari bukit lancing kita langsung diajak dinner bersama teman-teman dari komunitas CBR seluruh Indonesia jadi kita terpisah antara blogger-vlogger dan juga komunitas terpisah hotelnya beda akomodasinya juga beda jadi kita ketemu ketika saat dinner ini disini acaranya santai aja jadi kita makan-makan mendengarkan musik ngobrol foto-foto dan lain sebagainya setelah selesai dinner bersama teman-teman komunitas CBR seluruh Indonesia kita langsung menuju ke hotel dari ini saya tidak sangka-sangka ternyata kita diajak menginap ke hotel yang sangat luar biasa istimewa hotel ini tidak main-main biasa yang menginap disini para penggede-penggede atau ketika ada MotoGP yang menginap disini adalah para pembalap dan juga timnya dan sekarang kita vlogger-vlogger yang dari kampung ini bisa menginap disini sangat luar biasa terima kasih Honda servisnya memang mantap jiwa ini adalah Pullman Hotel hotelnya mewah view-nya pantai nanti kalau pas pagi-pagi kelihatan ya view-nya pantai sampingnya langsung pantai jadi kita kalau pagi bisa langsung jalan ke pantai foto-foto dan lain sebagainya ini sebuah sesuatu yang luar biasa berkesan buat saya sendiri Pullman Hotel dapat nomor plus 28 oke kita masuk dulu Pullman Hotel pulman hotel 11 berapa 28 oke gimana caranya nanti socak jangan dipilih nah wah kok gelap sekali mana ampun-ampun terserah nyala sendiri saudara pinter kan wah mantap padahal kayu ya Pullman Hotel mantap jiwa ini dia bagus ini baju untuk ini handuk ya handuk mandi ini ini apa ya oh wear park mu ya wear park ya wear park mu tuh oh eh itu lagi oh harus disitu kamu jagut lah iya oh sorry sorry nanti socak wah enggak lah lagi hah ini berpaku pak iya berpaku ini helm Coe di sini spring segar bersama spring ini apa ya apakah ini ciu enggak tahu bang tenang Honda mancan istimewa ayo ayo kita ngap di sini malam ini besok jam 7 pagi kita sudah sarapan terus lanjut ke sirkuit mandaliga ini dia breaknya dua-dua saya bersama om putu dari Bali mantap ini apa ya oh ini dapat oleh-oleh ini nanti buat dibawa pulang aduh boleh gimana ya terus ini ada ID card media media mantap jiwa media terus ada kaos kaos ada dua kaosnya dan ada ini CPR track day mandaliga blogger-blogger 2 sama 4 September 2023 josh gantos kita bisa lihat di sini saudara-saudara mana ini ini dia luarnya bisa nyantai di sini mantap ini buat jemur baju dan itu ada gemericik air di sini besok pagi pasti wah ada ikannya tidak kelihatan oke sekarang kita istirahat dulu besok lanjut ke hari kedua CBR track day 2023 oke udah pagi di hotel pulmen dekat mandaliga ini maaf ada jemuran suasana pagi seperti ini josh gantos ya sekarang kita mau sarapan dulu sarapan baru kemudian nanti ke sirkuit mandaliga kita mau sarapan di pulmen hotel suasana sarapan di hotel mandaliga kunci motor saya mau minta kunci motor gimana sini karena nasi pecel ya oh gak ada ya oke ini motornya apa ya PCC ya PCC PCC oh PCC kita PCC berdua saya ingin na-divis na-divis gak mau coba belum pernah na-divis oke ini dia pemandangan dari hotel pulmen di lombok dekat mandaliga ya ini cuma paling 3-5 menit sampai mandaliga dan itu pemandangannya pantai keren ya kita coba lihat jadi sampingnya pantai sudah tuh pemandangnya bagus sekali kita coba cek pemandangan di sekitar hotel pulmen 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 tuh kalian bisa lihat nih itu ada apa namanya pegunungan-pegunungan yang kemarin kita naik ke sana terus bawahnya laut seperti itu jos gantos dan pagi ini tanggal 3 september 2023 kita langsung menuju ke sirkuit mandaliga menggunakan honda pcx 160 nanti kita akan jajal bagaimana rasanya mengaspal secara langsung di atas lintasan sirkuit mandaliga menggunakan cbr 250rr untuk video tes motor di mandaliga bisa dilihat di video saya sebelum ini sudah tayang duluan dan ini memang saya sengaja tayangkan belakangan oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menonton jangan lupa tonton terus video-video bujadimom selanjutnya selamat menikmati